selamat menikmati menjadi putera-putera yang soleh dan soleha dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan dari batin oleh Allah SWT berdoa mulai selamat menikmati anak-anakku pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang cuaca sub tema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia anak-anakku dalam pembelajaran kali ini kita awali dengan menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman disini Pak Bahar ambil contoh salah satunya adalah Ahmad Dhani tinggal di komplek perumahan dengan tinggal di komplek perumahan yang beragam dalam berbagai hal dari suku kemudian asal daerah kemudian latar belakang yang berbeda maka banyak perbedaan-perbedaan di dalam sebuah masyarakat namun dengan perbedaan-perbedaan tersebut maka kita harus saling hidup rukun saling menghargai saling menghormati dengan sikap saling rukun menghargai menyayangi menghormati maka terciptalah dalam suatu masyarakat menjadi masyarakat lingkungan yang selalu aman yang selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam masyarakat tersebut sering diadakan mungkin kerja bakti dalam kerjasama membersihkan lingkungan membangun gapuro atau membangun pos gambling bahkan untuk anak-anak seusia kalian mereka sering belajar kelompok menyelesaikan tugas secara bersama-sama dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama ini banyak mengandung manfaat buat kalian semua diantara manfaatnya adalah satu tugas yang kalian miliki menjadi ringan atau menjadi mudah yang kedua ketika tugas itu kita kerjakan bersama-sama dengan teman kita bersama-sama kemudian dengan bantuan orang tua kalian maka tugas itu semakin cepat selesai yang nomor tiga diantara manfaat dari kerjasama adalah kita bisa kalian bisa saling tukar pemikiran saling tukar pendapat saling melengkapi mungkin diantara kalian ada yang tidak tahu bisa bertanya kepada temannya temannya yang mempunyai kelebihan yang tahu bisa memberikan atau membantu kepada teman yang lain anak-anakku patut kiranya dalam kerjasama itu ada sikap saling menghargai menghormati menyayangi satu sama lain sehingga dalam kerjasama diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama pada saat-saat ini terjadi perubahan cuaca yang tidak dapat dihindari karena ini adalah sebuah peristiwa alam tindakan yang dapat kita lakukan adalah menghadapi perubahan cuaca dengan bijaksana diantaranya banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perubahan cuaca misalnya mungkin dalam musim penghujan kita menyediakan payung kemudian menyediakan pakaian-pakaian yang tebal mungkin jaket kemudian pada musim panas mungkin kita kalian menyediakan kipas angin dan sebagainya selanjutnya mari kita belajar tentang proses terjadinya hujan anak-anakku sekalian hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses sehingga terjadinya hujan mungkin bisa kalian amati dari gambar berikut ini itu ada air hujan kemudian mengalir ke bumi ke air ke tanah ke hutan termasuk ke sekitar rumah kalian kemudian air tersebut meresap kepada dalam tanah mungkin ke sungai yang nantinya sampai ke laut dari itu ada penguapan ya jadi panas matahari ketika air-air yang ada di bumi kemudian terkena sinar matahari yang panas akhirnya air tersebut akan menguap ketika sudah menguap maka suhu udara yang tinggi ya uap air akan menjadi padat dan membentuk awan hitam ketika sudah membentuk awan hitam dengan bantuan angin atau udara mengumpulkan awan kecil kemudian awan kecil ini kemudian menjadi awan besar dan gelap atau yang sering kita sebut dengan awan mendung setelah awan semakin kelabu semakin hitam titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi akan membuat butiran-butiran air yang jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan itu adalah diantara beberapa proses terjadinya hujan maka ketika cuaca hujan terjadi maka dampaknya terhadap kehidupan manusia sangat banyak sekali ya baik dampak yang baik ataupun dampak yang tidak baik mungkin yang baik adalah aliran-aliran sawah bapak petani menjadi subur tanaman-tanamannya subur itu adalah dampak atau akibat dari cuaca hujan bagi kehidupan manusia ada yang baik dan ada yang tidak baik diantara yang tidak baik mungkin kalian tahu di media sosial televisi banyak terjadi tanah longsor banyak terjadi banjir dan Alhamdulillah daerah kita khususnya diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampai terjadi banjir tidak sampai terjadi tanah longsor dan mari kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak cuaca yang akibat cuaca hujan yang banjir tanah longsor diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku sekalian disini ada beberapa dampak kehidupan cuaca bagi kehidupan manusia yang pertama adalah penyakit flu penyakit ini siapapun bisa yang memiliki kondisi tubuh yang lemah atau kurang sehat dapat terserang flu maka kalian harus hati-hati kemanapun mungkin pada musim hujan ini kalian menggunakan payung kalau bersepeda menggunakan jas hujan supaya tidak terkena penyakit flu kemudian dampak perubahan cuaca bagi kehidupan kita adalah penyakit mimisan penyakit ini kalau secara tradisional ini menyembuhkannya dengan daun sirih daun sirih yang dilipat kemudian ditaruh di lubang hidung berikutnya adalah sesak nafas di musim hujan dapat menyerang siapa saja udai yang sangat dingin dapat menyebabkan saluran pernafasan mengerut dan ini mengganggu pasokan udara ke dalam paru-paru kita selanjutnya saluran pencernaan musim hujan seperti ini juga harus hati-hati mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran sayur dan buah sebisa mungkin harus higienis harus bersih supaya terhindar dari beberapa penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi anak-anakku mari kita berhati-hati dalam musim hujan seperti ini jaga kesehatan kalian jaga kebersihan kalian dan jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya karena ketika kalian membuang sampah tidak pada tempatnya akan menyebabkan banjir ketika banjir terjadi maka yang menanggung akibatnya adalah kita semua ya maka dari itu marilah kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membuang sampah pada tempatnya anak-anakku selanjutnya ini adalah kita belajar menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan ada satu kasus ya wayan dan teman-temannya baru saja selesai belajar kelompok dari perumahan tadi mungkin anak-anak di sekitar situ belajar kelompok mereka pun setelah belajar kelompok memutuskan untuk istirahat jadi mereka setelah belajar kelompok tugannya selesai kemudian mereka beristirahat ketika beristirahat itulah datalah seorang teman yang bernama rasti membawa sebuah pepaya ya membawa sebuah pepaya yang sudah matang ini pepayanya pepaya itu kemudian sama rasti dibagi menjadi delapan yang sama delapan potong yang sama besar ini ketika istirahat mereka rasti membawa satu buah pepaya yang besar kemudian dipotong menjadi delapan yang sama besar selanjutnya permasalahannya adalah wayan memakan satu bagian pepaya dan togar salah satu temannya memakan satu bagian pepaya juga pertanyaannya berapa bagian pepaya yang dimakan wayan dan togar kita bahas yang dimakan yang dimakan wayan adalah satu bagian satu bagian dari delapan maka ditulis dengan bentuk bentuknya adalah satu per delapan atau seper delapan satu per delapan ditambah yang dimakan oleh togar tadi juga satu bagian atau ditulis satu per delapan maka ketika ada pembagian yang sama seperti ini maka hanya ditambahkan saja satu per delapan ditambah satu per delapan sama dengan dua per delapan contoh soal berikutnya adalah rasti yang memiliki buah pepaya tadi mengambil dua bagian pepaya dan melani mengambil satu bagian pepaya kalau dua bagian dari delapan maka ditulis dua per delapan ditambah bagian yang dimakan atau diambil oleh melani adalah satu per delapan maka di jumlahan langsung saja dua ditambah satu sama dengan tiga delapannya mengikuti anak-anakku ini adalah menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan selanjutnya kita belajar membuat atau mengenal seni dekoratif seni dekoratif itu ada beberapa motif yaitu motif realis adalah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar kita contohnya seperti itu kemudian yang dua ada motif geometris motif geometris ini adalah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur ini adalah bentuk geometris kemudian motif selanjutnya dalam membuat seni dekoratif ada motif dekoratif yaitu dekoratif menggambar menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah itu adalah contohnya seperti ini jadi ada sebuah lukisan kemudian kita memberikan beberapa warna kemudian memberikan beberapa hiasan bagaimana caranya bentuk awal itu menjadi lebih indah yang keempat ada motif abstrak dalam seni dekoratif yaitu motif abstrak menggunakan bentuk yang lebih bebas ya bebas contohnya di beberapa macam atau banyak macam tentang motif abstrak ini anak-anakku selanjutnya kita melakukan gerakan supaya badan kita sehat dalam situasi yang seperti ini kita dibutuhkan untuk berolahraga walaupun di rumah kalian berolahraga disini kita akan melakukan gerakan berayun yang pertama adalah gerakan berayun bisa dilakukan dengan berdirilah atau berdiri di bawah palang tunggal ya palang tunggal kemudian yang kedua raih dan gegamlah palang hingga kalian menggantung yang ketiga ayunkan badan kalian hingga memutar selanjutnya yang keempat lepaskan genggang mamu dan meloncatlah ke tanah dengan tetap menjaga keseimbangan kenapa harus menjaga keseimbangan supaya kita mendarat dengan selamat tidak sampai tergelincir ini adalah salah satu contoh gambar kalian berpegang di gawang kemudian sambil berayun meloncat sambil mendarat dengan menjaga keseimbangan anak-anakku yang soleh dan soleha berikutnya yang perlu kita fahami pada masa-masa musim seperti ini yang pertama adalah kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara ketika kita berpergian kemanapun kita kalau berjalan kita sedia payung kemudian kalau kita menggunakan motor atau sepeda kita sediakan jas hujan kemudian perlengkapan helm mungkin kalau malam hari dingin udaranya dingin kita bisa memakai jaket dan pakaian-pakaian tebal yang lainnya anak-anakku mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian semoga mendapatkan ilmu yang manfaat kalian tetap semangat dalam belajar di rumah walaupun dalam kondisi seperti ini tetap semangat belajar kemudian istiqomah dalam sholat dan ibadahnya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan pembiasaan-pembiasaan yang sudah setiap hari kalian lakukan dimulai dengan sholat duha kemudian membantu orang tua kemudian sholatnya membaca surat-surat pendek tetap kalian lakukan insyaallah akan membawa kemudahan perubahan-perubahan yang bagus untuk perkembangan diri kalian mungkin itu terima kasih semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kalian selalu semangat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati